Dan kita pimpinan mendorong Komis 1 untuk melakukan kajian apakah nanti berbagai persiwa itu dan gerakan-gerakan yang ada bisa dikategorikan menjadi gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata. Kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di DPR, kepada Komis 1 untuk meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskannya dalam bentuk pengambilan langkah-langkah yang lebih konkret, kita punya komando pasukan khusus untuk itu. Ya kembali bersama kami di Indonesia bicara meredam bara di tanah Papua masih menjadi tema kita malam ini untuk menjadi pemimpin di wilayah Indonesia. Saya memang tadi memang luar biasa pekerjaannya di luar wilayahnya yang luas, disparitas dari wilayah itu juga menjadi PR. Dan kalau bicara Papua dan Jakarta, let's say ya banyak yang bilang nggak cuma bicara jarak tempat, jarak lokasi tapi juga ada jarak psikologis yang kadang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Papua. Namun hal itu dijawab oleh pemerintah dengan banyak sekali program-program khusus untuk Papua. Otsus sendiri, otonomi khusus 2021 nanti akan menjadi 20 tahun bagaimana kita ingin memwujudkan kesejahteraan di tanah Papua ini. Dan Pak Jokowi sendiri sudah disebutkan tadi Pak Yunanto ya bahwa lebih dari 7 kali, even ada yang bilang 12 kali ke Papua untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi Papua. Dari banyaknya fakta ini Mas Dip, bahwa sebenarnya pemerintah itu berusaha keras sekali ya, tidak main-main untuk Papua. Banyak sekali hal yang ingin kita bangun di sana untuk saudara-saudara kita, paceh-maceh kita. Nah kalau ada narasi bahwa marginalitas, kesejahteraan, akhirnya mereka juga merasa saudara-saudara kita Papua kurang diperhatikan. DPR menjawabnya seperti apa? Kalau dibilang kurang diperhatikan, saya sangat tidak setuju. Karena baik dari secara undang-undang, secara perhatian, kekeuangan, terus kebijakan, program, itu sangat pro-Papua, pro-masyarakat Papua. Jadi kalau dibilang kurang diperhatikan, itu saya tidak setuju. Tapi apakah masih ada kekurangan ya? Masih ada yang bisa terus diperbaikin ya? Karena ini kan memang sistem masih berjalan terus, komunikasi dengan masyarakat bawah, Terus juga pengawasan terhadap keuangan itu juga penting. Kenapa? Karena masih banyak terindikasi terjadi korupsi dalam penggunaan dana-dana, dana otonomi khusus. Sehingga itu berhenti di elit pemerintah daerah ataupun di tengah. Jadi belum 100% terasa langsung ke masyarakat. Nah itulah yang harus terus diperbaikin, sistem manajemen keuangannya, pengawasannya, Apakah itu perlu buka kantor cabang KPK di sana ya? Apakah BPK-nya perlu diperkuat? Lalu penelusuran pengawasan terhadap keuangannya itu juga harus diperbaiki sistemnya. Apakah KPK itu merekrut orang asli Papua untuk menjadi pengawasnya? Itu kan juga ada satu poin-poin yang baik. Sehingga tidak merasa didikte. Karena mereka kan selalu bilang, didikte oleh Jawa. Didikte, kita di pusat. Yaudah kalau gitu kita petugas-petugas KPK-nya yang dilatih, direkrut untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dari orang Papua asli. Karena sekarang ini kan sudah banyak orang Papua yang sudah berhasil. Menteri sudah ada, juga sudah banyak. Lalu anggota DPR. Olahraga. Olahraga. Jadi sudah banyak. Itu luar biasa. Terus polisi juga sudah banyak, tentara sudah banyak. Yang bahkan sudah berbintang juga sudah banyak. Nah inilah yang harus kita tingkatkan lagi ke depan. Sehingga masyarakat Papua benar-benar merasakan bahwa mereka itu adalah bagian yang merasakan kemerdekaan yang kita miliki. Nah Mas Dep, kalau kita bicara bahwa demo ya. Oke, trigger-nya kemarin. Karena masalah Surabaya dan Malang. Sebenarnya sudah, ya let's say clear, sudah ada tersangka juga kan penyebar hoax. Dan juga bagaimana para pemangku jabatan, gubernur semuanya turun tangan, minta maaf, saling let's say ngobrol seperti itu. Nah, kalau kita bicara pemetaan masalah. Kan demo di sini, apakah gini, ada badan pembinaan ideologi Pancasila sempat bilang, kita perlu ngobrol nih. Karena sebenarnya masyarakat Papua mau apa gitu ya. Jangan sampai yang demo ini, tadi kepentingannya politis. Bukan memang untuk Papua sebenarnya, untuk kesejahteraan. Nah, kalau Mas Dep sendiri melihat, apakah memang kita harus melihat bahwa ada memang kemungkinan hal-hal ya, let's say, ya ada disusupi pihak ketiga yang memang pengen kita, hubungan kita rusak sebenarnya. Anda melihat ada kemungkinan itu? Oh, bukan saya melihat lagi. Sudah terlihat, sudah diketahui bahkan bahwa ada pihak-pihak asing, ataupun juga pihak-pihak dari dalam negeri ya. Yang memiliki kepentingan agar menciptakan suatu kondisi yang kacau di sana, sehingga delegitimitasi pemerintah dengan tujuan-tujuan untuk panjang ke depan. Nah, maka itulah saya sebagai dari DPR, sebagai pihak legislatif, terus meminta untuk pihak eksekutif menindak keras. Jadi, maka tadi saya katakan, di periksa itu jangan hanya yang pelaku kerusuhan pada kemarin-kemarin ini, jangan hanya mereka yang keliling-keliling bawah panah itu saja. Justru aktor intelektual dan pendananya itu siapa? Oke. Itu yang harus di root out sampai dengan akarnya, sampai ke atas dan ke bawah. Oke. Karena kalau misalnya hanya mereka-mereka ini saja ya, yang ditangkap, yang diproses, gak akan selesai. Hanya menambah kebencian saja. Karena, tadi seperti diutarakan oleh Pak Yunanto, di Australia ya, saya lihat dan saya rasakan sendiri, masyarakat Abu Rikin itu dipandang itu benar-benar masyarakat kelas bawah. Iya, gak ada kesempatan apa-apa. Karena saya merasakan sendiri, jadi waktu itu saya pernah lagi ngobrol dengan teman-teman orang di Australia di sana. Waktu itu kita lagi di restoran, terus di depan kita pantai, disitu ada masyarakat Abu Rikin, mereka lagi minum-minum, lagi teriak-teriak gitu ya, ketawa-ketawa. Itu orang-orang Australienya menganggap, aduh ini kayak mengganggu. Oke. Jadi mereka itu menganggapnya sudah ada perbedaan kelas gitu loh, antara apa namanya, yang kulit putih sama kulit hitam. Nah, di Indonesia kan tidak ada. Kita orang Papua sama kita duduk ngobrol-ngobrol, sangat-sangat. Gak pernah memandang orang-orang seperti itu. Ya, mungkin kalau ada kasus-kasus seperti itu ya, ya itu memang ada sedikit lah ya. Gak mungkin 100% itu murni, itu apa namanya, terjadi perdamaian. Pasti ada yang intrik-intrik kecil-kecil. Nah, ya inilah jangan sampai itu dibesarkan hingga merusak perdamaian secara keseluruhan. Ya, kalau kita lihat ini di layar, ini bangga sekali kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Papua ini waktu 7-11. Penaikan bendera. Sejujurnya ini, jadi kalau kita melihat Papua kan. Kalau kita melihat Papua, kita lihat saudara-saudara kita yang seperti ini tadi loh. Jadi, tadi saya memang menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Dip ya. Bahwa saudara-saudara kita di luar Papua itu sangat sayang kepada saudara-saudara kita Papua. Lihatlah, mahasiswa-mahasiswa Papua yang di Surabaya, yang di Jogja, yang di Malang, yang di Jakarta. Maaf, saya itu dosen. Oke. Di sebuah universitas. Ini pengalaman pribadi. Saya mengajar dan sebagian, saya mengajar civic education, pendidikan keluarga negara. Civic, ya. Ya, ratusan saudara-saudara kita Papua di situ. Ditreat sama dengan yang lain. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan tertentu kita membantu bersama-sama. Nah, penerimaan pimpinan daerah, masyarakat di luar Papua seperti Solo, Jogja, Surabaya, dan lain sebagainya. Menjadi mahasiswa, menjadi warga di situ. Itu membuktikan bahwa mereka adalah saudara kita. Betul. Ya, kalau kemarin itu ada kasus Surabaya dan Malang itu. Kan itu sudah ditangani tadi secara hukum ya. Bahkan juga sudah diusulkan atau direkomendasikan atau dinasihatkan ya oleh tokoh-tokoh. Oke. Untuk oleh pemerintah juga bahwa masyarakat Papua itu kan masyarakat religius. Yang mengedemankan kasih, maaf. Ya oke, yang hukum ditangani secara hukum. Tetapi segera ini juga melakukan satu rekonsiliasi ya. Maaf-memaafkan. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Menko. Yang paling penting untuk saat ini, mari kita cool down. Bagaimana kita bicara untuk perbaikan Papua ke depan. Kalau situasinya masih kurang kondusif. Nah, sekarang makanya ini kita redam dulu, kita cool down dulu. Kemudian aparat secara gradual, secara bertahap ditarik. Kecuali tempat-tempat yang dibuat. Baru kita bicara tentang Papua ke depan. Bagaimana OTSUS ini kita tingkatkan. Bagaimana SDM. Bagaimana kehebatan-kehebatan dari kawan-kawan atau saudara-saudara kita Papua itu bisa kita optimalkan. Nah, tadi di kantor pol hukum tadi sudah kita diskusi juga dari tokoh yang senior seperti Pak Fredi. Nah, itu salah satu contoh yang hebat Pak Fredi ini adalah putra Papua, senior, laksamana. Kemudian, apa namanya, pernah menjadi anggota kabinet, menteri, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencetak ribuan, ratusan ribu lagi tokoh-tokoh seperti Pak Fredi tadi. Kemudian ada yang muda-muda tadi ya, yang muda-muda juga seperti itu. Mari kita hindarkan kekerasan, anarki, mari kita duduk, dialog, dan siap nanti siapa yang diinginkan. Artinya kalau sampai level Pak Menko kemarin baru dari sana, Pak Kapoli, Pak Mendagri, dan Pak Presiden juga saya kira membuka ini. Menarik bahwa tadi conference yang kita saksikan tadi ada Pak Wiranto juga ada Pak Fredi. Ada satu statement Pak Fredi ini menarik bahwa jangan sampai kejadian ini disusupi pihak asing atau pihak ketiga seperti itu. Makna di sini seperti apa sih? Sebenarnya apakah memang teman-teman di Kementerian Pohlukam sudah mendapat sinyal atau let's say ada gerak-gerik memang ada pihak ketiga yang ingin ini semua terjadi seperti itu? Ya, kalau kita lihat sekarang kalau kita analisis dari awal mula ya, kasus apa namanya tragedi Papua ini. Awalnya kan sebenarnya tadi kasus soal apa namanya ucapan rasisme. Dan ini Presiden juga sudah menyesalkan, kita semua menyesalkan, semua bangsa Indonesia itu menyesalkan. Kemudian ada tuduhan persekusi. Persekusi, betul. Nah, tetapi ini kalau sebenarnya kalau sudah ditangani secara hukum, setangani secara kultural, tangan itu selesai dong? Iya, iya. Bahkan itu kan yang melakukan oknum. Oknum. Namun demikian sampai selevel Bukoviva berat menyampaikan, minta maaf. Itu bagaimana kita memperhatikan ya, kita memperhatikan, kita mencintai saudara-saudara kita di Papua. Nah, sekarang tapi memang sudah bergerak ke lain cerita nih. Oke. Ada cerita referensu. Iya, referensu. Ada cerita itu, tuntutan-tuntutan yang macam-macam. Kelihatan tujuan itu sebenarnya. Ini, ya kita sudah mengantisipasi siapa sih yang di belakang ini makanya walaupun kita nggak bisa ceritakan. Ya, of course. Nah, ini kita mengantisipasi. Kita tahu, kita punya mata, kita punya telinga. Nah, tetapi yang paling penting, saudara-saudara kita di Papua jangan mau diadu domba. Betul, saudara. Oleh kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan-kepentingan original dari saudara-saudara kita di Papua. Karena saudara-saudara kita di Papua itu kan inginnya maju, hidup. Kalau dikatakan misalnya dibandingkan dengan saudara-saudara kita lain juga ingin mengejar. Dan di banyak sektor kehidupan sudah mengejar. Kalau olahraga saja itu, Persipura itu sudah beberapa kali juara. Saya punya mahasiswa yang cerdas-cerdas sekali, yang memang bekerja keras. Oke, baik. Dan juga teman-teman lain. Mas Diranto, mas Dip, menarik. Pokoknya siapapun yang punya niat jahat untuk Indonesia ya. Pasti. Remember, we are bigger than our body. Tetap bersama kami di Indonesia yang bicara.